Pak RT Akum Pak RT Akum tepat Akit 01, Akit 02 Saya ketemu Pak RT Akum yang nampak sangat gelisah Resah dan seperti mencemaskan sesuatu yang sangat mengerikan Mencemaskan hal-hal yang bisa membuat dirinya dicengkram ketakutan Lalu Pak RT Akum memanggil saya dan minta diantar Kemudian saya antar Anehnya Dia tidak mengatakan kemana saya harus mengantar Dan lebih anehnya lagi Tiba-tiba Pak RT Akum meminta saya berhenti Pak RT Akum wajahnya nampak sangat dicekam ketakutan Dan kecemasan yang sangat luar biasa Lalu Pak RT Akum meminta saya mengantar kembali ke tempat semula Lalu saya antar Ini benar-benar mencurigakan Tidak masuk di akal Kenapa Pak RT Akum bolak-balik dengan kecemasan yang luar biasa Puntun komandan Tadi Pak RT Akum sama Kang Aceh te datang kesini Pak RT Akum sama Kang Aceh? Iya komandan Mereka te membawa anak kecil Hah? Anak kecil? Maaf komandan Anak kecil itu te memanggil Pak RT Akum Ayah? Ayah? Betul komandan Pak RT Akum Anak kecil Dan panggilan ayah Ini Ini teka-teka itu Ini kode sandi rahasia Apa hubungannya dengan Sekolahan Truk yang masuk Para pekerja yang setiap hari bertambah Dan intensitas kedatangan babai bos ke taman bermain Ada apa dibalik semua? Saya harus segera membecahkannya Saya kembali ke markas Tetap waspada Redcoat Assalamualaikum Waalaikumsalam Dun Apa anak itu te Anaknya Pak RT Akumnya? Saya te gak berani jawab, Rod Maaf, Sapina Tatang gak bisa ngajak Sapina nginep di rumah Tatang Sapina tidur di mana ya? Sapina pulang aja ya Ayo Tatang nganter Ayah Wah Pak Darlis Ayah Wah Keren ini Sapina manggil Pak Darlisnya ayah Ayah Darlis Darlis Oh malam ini tidak ada kelas Oh malam ini tidak ada kelas hari ini dia cuma sampai jam tiga tadi Ngomong-ngomong Sapina tes semester berapa kok Tata gak pernah lihat? Ayo Sapina pasti malu tidak lulus skripsi ya Tetap semangat Ya Nanti kan bisa ngulang lagi Tatang tahu Sapina harus tidur di mana Ayo Neng dengerin A-A dulu Neng Astaghfirullahaladzim Neng eh Ya Allah Neng Assalamualaikum Assalam Neng Ibu Kalangan bagi Neng Neng Masa Masa Iya Ayo Tingnen, Laman Neng Nen Neng Neng Dengerin A-A Neng 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 Nah, jelasin, Neng. Makanya pintunya dibuka dong, Neng. Neng. Maaf, Fabry mau ambilmu kena. Oh, iya. Silahkan. Fabry, masuk kamar dulu ya, Pak. Oh, iya. Aduh. Gak butuh merucu baru. Neng. 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 Stay close. Pak Tatang. Iya, Bu. Sama teman kuliahnya. Teman kuliah? Iya, Bu. Katanya temu ketemu ibu. Iya, Bon. Eh? Eh, Per? Ronika lapar, Teh. Oh, iya. Ini tempat pun mau masak. Masaknya di mana? Di dapur, Aduh, Per. Jauh. Agak tuh. Deket. Oh, deket. Yaudah, yuk. Bagian tempat pun masak. Iya, Teh. Au. Gak apa-apa, Dak. Ini teman kuliahnya Pak Tatang. Iya, Bu Guru. Namanya Sapina satu angkatan sama Tatang. Tapi, Tatang Teh tidak pernah lihat. Baru ketemu. Sapina. Sapina masih sui pindahan, ya? Waduh. Pantesan, Tatang Teh tidak pernah lihat. Maaf, Pak Tatang. Pak Tatang ketemu sama anak ini di mana? Eh, maksudnya ketemu sama teman kuliahnya di mana? Oh, di kampus, Bu Guru. Kampus? Iya. Tadi Tatang sama Sapina makan di kantin kampus. Iya, iya. Pak Tatang tahu rumahnya Sapina di mana? Di mana, ya? Katanya jauh, Bu Guru. Ayah. Waduh. Tatang sampai lupa. Sapina manggil Pak Darlisnya ayah. Tatang teh curiga. Sapina anaknya Pak Darlis ini. Kita harus memperlakukan Sapina dengan baik. Kalau tidak, nanti Tatang tidak diluluskan. Iya, Pak Tatang, iya. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu Guru, atas kerjasamanya. Sapina. Tatang pulang dulu ya. Besok Tatang jemput lagi. Kita ke kampus bareng. Bu Guru, Tatang pulang dulu ya. Mau lanjut ngetik? Sekripsi Tatang kan tinggal bawa kesimpulan aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Sapina. Waalaikumsalam. Syafina, kita masuk ke dalam yuk. Terima kasih.